Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Gate News kembali hadir menemani Anda Dan berbagi sajian informasi terlengkap dan inspiratif tentunya Ya, kali ini bersama saya, Koreatun Hafizah Inilah Gate News lengkapnya Kita awali dengan informasi pertama pemirsa Pengungsi korban erupsi Gunung Agung Bali Tinggal sementara di gudang sekolah SD 1 Batu Layar Lombok Barat Dengan kondisi memprihatinkan Ya, dari 30 pengungsi 16 orang diantaranya anak-anak 7 diantaranya masih pelajar sekolah dasar Dan pelajar sekolah menengah pertama 30 pengungsi asal desa ujung Karangasem Bali harus rela berdesakan Di salah satu rumah warga Dusun Melase Batu Layar Lombok Barat Di ruang berukuran 4x6 meter ini Mereka tinggal bersama dan beristirahat hingga waktu yang tak pasti Korban pengungsi ini terdiri dari 8 kakak 16 orang anak-anak 7 diantaranya yang masih pelajar sekolah dasar Ketujuh siswa sekolah dasar ini terpaksa tidak sekolah Karena harus mengikuti orang tuanya Mengungsi pasca diberlakukannya Status awas erupsi Gunung Agung Agar tidak terlalu sesak Pengungsi korban erupsi Gunung Agung ini Diberikan tempat sederhana Di bekas gudang sekolah yang tidak terpakai Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Pengungsi korban lotusan Gunung Agung ini Sudah mendapatkan bantuan Berupa beras, mie instan, tikar Dan kebutuhan pokok lainnya Salah seorang pengungsi Zainal mengaku tidak tahu Harus berbuat apa selama di pengungsian Sementara ini Zainal berharap bantuan pemerintah Dan keluarga yang ada di Lombok Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Kalau masalah Gunung itu Kurang begitu tahu Tapi dari pemerintah Kita lihat dari TV Itu menyebabkan kita Apa gimana Panik gitu Ya khawatir Terus Itu dah yang menyebabkan Ditanggusi terus ke sini Bapak di Karangasem tinggalnya di mana? Di ujung posisi Di ujung Ujung ya Pantai ujung itu Ya Depunya udah sampai sana belum? Belum Belum sampai sana Tapi radiusnya Berapa jaraknya dari Gunung Agung? Sekitar 45 kg 45 kg Sebenarnya masih dalam Raja Saman Ya Tetapi dianjurkan pemerintah Untuk mengungsi Mengungsi Bapak udah berapa hari masih? 6 hari 6 hari Berarti hari apa datang yang ikut? Hari Senin Hari Senin Hari Senin Bersama siapa aja yang diajak? Ini udah sama anak-anak Sama keluarga udah semuanya Zainal mengaku harus mengungsi Kelombok setelah pemerintah Daerah Karangasem Meminta mereka meninggalkan Areal tempat tinggalnya Jarak rumah Zainal memang Masih cukup jauh 49 km dari Gunung Agung Masih sangat jauh dari Batas radius yang ditentukan Pemerintah Bali Yaitu 12 km dari Gunung Agung Namun Karena daerah tempat tinggal Keluarga Zainal Termasuk dalam daerah Aliran Lahar Panas Membuat keluarga ini harus mengungsi Dari tempat tinggalnya Dari Mataram Nusa Tenggara Parat Tim Liputan GetTV Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Kalau misalnya Anda mempunyai Teman dekat Maka berhati-hatilah Memang berteman boleh-boleh saja Namun kita harus tetap berhati-hati Jika memiliki teman yang berniat Tidak baik tentunya Ya seperti pelaku pencurian motor Yang satu ini Yang tidak segan Untuk mencuri motor sahabatnya sendiri Modus pelaku adalah Dengan menggandakan Kunci kontak motor sasarannya Pelaku pencurian motor ini pun Tak berdaya Saat digelandang polisi Dari ruang tahanan Rekas polisian sektor Cakran Negara Mataram Pada Sabtu pagi Pelaku curan mor ini Diciduk polisi Berkat rekaman CCTV Di beberapa pusat Perbelanjaan Saat sedang beraksi Bagian besar sasaran pelaku Adalah teman dekatnya sendiri Dengan modus berpura-pura Menghilangkan Kunci kontak sepeda motor temannya Untuk kemudian digandakan Dua unit motor didapatkan Dari tangan pelaku Sebagai bukti Dari setiap aksinya Yang membawa kabur motor temannya Ketika sedang lengah Ada beberapa motor yang gila Lalu kita lakukan pendidikan Dari hasil informasi Pihak manajemen sendiri Kita buka CCTV-nya Dan terekam ciri-ciri Dari pelaku itu sendiri Lalu kita dalami lagi Kita dapat pendidikan Ciri-ciri yang seperti ini Siapa Dan kita berhasil Melakukan penangkapan Terhadap satu orang Pelaku curan mor Pelaku mengaku nekat Mencuri motor Karena terbelit Permasalahan hutang Dan juga memenuhi Kebutuhan hidup istri Serta dua anaknya Pelaku dijerat Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GAT TV Pemirsa pernahkah Anda mendengar istilah Watu Telu? Nah ini menjadi Sebuah hal yang Menjadi sebuah dilema juga Stigma atau anggapan miring Tentang paham Watu Telu Yang diandut masyarakat Adat bayan Tidaklah sepenuhnya benar Ya justru pemahaman Berbeda masyarakat Tentang ritual Dan juga adat Watu Telu Sebagai keunikan tersendiri Yang memiliki nilai luhur Dan bentuk keberagaman Di Indonesia tentunya Seminar meluruskan Anggapan negatif Terhadap pemahaman ritual Keagamaan Watu Telu Masyarakat bayan Lombok Utara Dikupas Tuntas Dalam seminar dan benar buku Masyarakat adat bayan Dalam bingkai Islam Nusantara Yang digelar Badan pekerjaan Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi Di kampus Universitas Islam Negeri Mataram Bedabuk ini Menghadirkan sejumlah penulis Dan pegiat budaya Dan penulis asal bayan Seperti Raden Sawinggi Fawai Zul Umam Iwan Tanjung Yusuf Tantowi Dan Hendri Hadi Selama ini ritual Watu Telu Dicerminkan sebagai sebuah ritual Yang menyimpang dari agama Islam Karena hanya mengerjakan solat Tiga kali dalam sehari Bahkan ritual ini oleh rezim orde baru Kala itu adalah ajaran sesat Yang harus diberantas Bahkan pemuka agama setempat Diintimidasi Dan dipaksa Berubah keyakinan mereka Belum lagi Diskriminasi oleh lingkungan sosial Seperti tokoh agama Ataupun masyarakat lain Yang menganggap diri mereka Sudah menjalankan ajaran agama Islam Secara sempurna Meski anggapan negatif Tentang bayan ini Oleh sebagian masyarakat Di Pulau Lombok Masih terpelihara Hingga saat ini Sejumlah pegiat budaya Mencoba meluruskan Pemahaman tersebut Dengan menggelar Seminar Dan diskusi Pegiat budaya bayan Raden Sawinggi Justru menyebut Watu Telu merupakan Pemahaman memiliki keunikan Dan nilai luhur yang tinggi Menjadi cermin Keberagaman Islam Di Nusantara Dan menepis anggapan Bahwa Watu Telu adalah Keyakinan pelaksanaan Ibadah solat Tiga kali dalam sehari Ketika kami beliti Ternyata pada Istilah Watu Telu Bayan Bering di Apa namanya Level sebagai Satu komunitas Watu Telu Watu Telu Dalam pandangan publik Negatifnya Daripada positif Watu Telu Oleh publik Selama ini Sebagai waktu Sebagai waktu Menjalankan Sholat Seperti ini Watu Telu Sendiri Bukan seperti itu Maknanya Maksudnya Sementara di publik Saat ini Memahami Watu Telu Itu adalah Waktu menjalankan Sholat Tiga kali Maka kemudian Dia berbenturan Dengan Ajaran Islam Mainstream Saat ini Sehingga Dengan demikian Terjadilah Apa yang Kemudian Terjadi adalah Masyarakat kita ini Kemudian Diposisikan Dalam Dalam Posisi Guru Karena ada yang Menjalankan Sholat Tiga kali Ada yang Menjalankan Sholat Tiga kali Bedabuk ini Mendapat sambutan Antusias Dari berbagai Lapisan Seperti peneliti LSMN Ormas Guru Dosen Dan mahasiswa Karena secara Gamblang Memberikan penjelasan Terhadap Berbagai persepsi Atau anggapan negatif Tentang Watu Telubayan Dari Mataram Nusa Tenggara Parat Budiman Ket TV Kita menuju informasi Dari Kabupaten Lombok Timur Pemirsa Pemerintah daerah Terus melakukan Pengembangan Kawasan Sembalun Yang menjadi gerbang Masuk ke Gunung Rinjani Yang ditetapkan Sebagai kawasan Geopark Termasuk Pelebaran jalan Yang menjadi Akses vital Tentunya Ke kawasan ini Pengerjaan Pengerjaan akses Jalan sepanjang 6,7 km Di Kecamatan Sembalun Lombok Timur Terus di Genjor Bahkan jalan Dengan lebar 6 meter Dan beton penyangga Dan rabat Di sepanjang jalan Yang rawan longsor Progres Pengerjaan jalan Wisata ini Telah mencapai 95% Sisa 5% Masih dalam Pengerjaan Sudah mau selesai Sudah mau selesai Kontrak juga Sampai 31 Desember Tapi proyeknya Sudah mau selesai Lebahnya sama juga Di sana 6 meter Karena Ketersediaan lahan Ketersediaan lahan Dari mana Jalannya Dari Sembalun Dari Sembalun Dari Sembalun Lawang Pas depan Pas depan Pas depan Pas depan Pengerjaan proyek Jalan Sembalun ini Lebih cepat Dari target Yang ditetapkan Hingga akhir tahun ini Untuk memberikan Akses jalan Yang nyaman Bagi wisatawan Apalagi kawasan wisata Sembalun Sudah menjadi Kawasan wisata Alam Yang banyak Dikunjungi Wisatawan Domestik Maupun Internasional Dari Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Muhtadun GTV Pemirsa Salah satu Kerajinan Yang cukup terkenal Di Pulau Lombok Adalah Kerajinan Cukli Nah Tapi Cukli Akan berbeda Dan memiliki Nilai seni tinggi Jika dipadukan Dengan torehan Budaya Dan sejarah Ini memang Sedikit berbeda Pemirsa Karena dilakukan oleh Salah satu Perajin Kerang Cukli Di Banjar Getas Di Kejawatan Ampenan Selain terkenal Dengan keindahan Alam Pulau Lombok Juga memiliki Buah tangan Atau Kerajinan Unik Yang terbuat Dari kayu Dan kulit Kerang Yaitu Cukli Dari tangan Coko Hermanto Prio asal Ampenan Yang kini Berumur 55 tahun Ini Mencoba Mengabadikan Sejarah Dan budaya Melalui Karya Kerajinan Cukli Salah satu Karyanya Yaitu Bercerita Tentang Sejarah Putri Nyali Yang diperbutkan Oleh Pangeran Di Pulau Lombok Tidak hanya Itu Kerajinan Kulit Kerang Tentang Budaya Musik Tradisional Gendang Belik Juga Ia Coba Kembangkan Menurut Coko Berbagai Cara Dapat Dilakukan Setiap Orang Untuk Dapat Mengabadikan Sejarah Salah Satunya Yaitu Dengan Menuangkan Dalam Bentuk Karya Bisa Didatengkan Gitu Kan Tidak Pesan Aja Diantar Langsung Disini Dikir Bahan Baku Kayu Sudah Ada Semua Tinggal Dipasang Sampai Pengerajin Sampai Pemasarannya Juga Kadang Orang Pesan Dari Bari Datang Ini Karena Disini Dibuat Khususus Untuk Kas Bumi Sasar Kerajinan Yang Asli Mengangkat Cerita Budaya Lombok Dituangkan Kedalam Bentuk Seni Ukir Yang Lebih Kuat Lagi Untuk Membuat Satu Set Kerajinan Cukli Ini Membutuhkan Waktu Dari Satu Minggu Hingga Sampai Satu Bulan Tergantung Tingkat Kesulitan Dari Pembuatannya Toko Kerajinan Cukli Yang Sudah Berdiri Selama Empat Tahun Di Wilayah Ampenan Ini Bahkan Sudah Menembus Hingga Pasar Eropa Informasi Kali Ini Masih Seputar Kerajinan Yang Ada Di Pulau Lombok Pemirsa Dan Kali Ini Gerabah Asal Banyumulek Lombok Barat Yang Pernah Menyedot Pasar Manca Negara Pada Saat Dulunya Namun Kini Nasib Kerajinan Yang Pernah Menjadi Primadona Tersebut Kini Mulai Meredup Seperti Apa Ini Dia Liputannya Untuk Anda Gerabah Salah Satu Kerajinan Dari Tanah Liat Dari Desa Banyumulek Lombok Barat Pernah Menyedot Minat Pasar Pasar Manca Negara Pasar Ekspor Gerabah Sebagian Besar Ke Negara Bagian Eropa Asia Bahkan Timur Tengah Namun Kini Nasib Kerajinan Yang Pernah Menjadi Primadona Ekspor Di Nusa Tenggara Barat Itu Perlahan Mulai Meredup Meredup Ekspor Gerabah Disebabkan Karena Gerabah Nusa Tenggara Barat Yang Diekspor Melalui Daerah Lain Sehingga Tidak Tercatat Di Daerah Asal Selain Itu Faktor Kualitas Yang Semakin Menurun Juga Menyebabkan Turunnya Nilai Ekspor Untuk Meningkatkan Kembali Nilai Ekspor Gerabah Dinas Perdagangan Meminta Kepada Pengrajin Untuk Melakukan Berbagai Inovasi Serta Tidak Cepat Puas Dengan Motif Yang Dihasilkan Sekarang Kalau kita Ke Banyumulek Jadi Kalau kita Ke Banyumulek Di sana Generasi Yang Baru Itu Jarang Yang Mau Menjadi Pengrajin Mereka Untuk Disuruh Latihan Untuk Ini Mereka Tidak Mau Sehingga Apa Apa Namanya Itu Kreatifitas Itu Jadi Kurang Kita Kreatifitasnya Kurang Sementara Di luar Itu Vietnam Kemudian Negara Apa Kalau Asyani Vietnam Kemudian Juga Myanmar Itu Ada Juga Ini Apa Namanya Gerabah Selain Itu Dinas Perdagangan Juga Akan Memberikan Pelatihan Serta Pendampingan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Menciptakan Inovasi Agar Kerajinan Unggulan Tersebut Tetap Diminati Pasar Luar Negeri Bahkan Sejumlah Negara Juga Sudah Ikut Membantu Memberikan Pembinaan Terkait Desen Kepada Para Pengrajin Gerabah Di Banyumulak Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukman Nul Hakim GTV Pemirsa Mendapatkan Keluarga Sakinah Dalam Konsep Islam Menjadi Dambaan Setiap Anggota Keluarga Nah Di Kota Mataram Tepatnya Di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Dikebangkan Sebuah Kampung Dengan Nama Yang Unik Yaitu Kampung Sakinah Sesuai Dengan Harapan Para Rumah Tangga Yaitu Sakinah Mawadah Warah Seperti Apa Keunikan Kampung Tersebut Berikut Liputannya Untuk Anda Terbentuk Terbentuknya Kampung Sakinah Tidak Terlepas Dari Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Nusa Tenggara Parat Yang Pada Saat Itu Melakukan Diskusi Dengan Empat Kelurahan Di Lombok Barat Tentang Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Setelah Itu Masyarakat Kemudian Melakukan Diskusi Di Kelurahan Lalu Pihak Kelurahan Dan Kecamatan Terjun Melakukan Survei Di Lingkungan Tersebut Setelah Dilakukan Survei Akhirnya Dasan Cermen Selatan Mendapat Nominasi Sebagai Kampung Pertama Bersih Dan Masyarakatnya Dinilai Cukup Kompak Sehingga Lingkungan Dasan Cermen Selatan Dijadikan Sebagai Lingkungan Bercontohan Bagi Yang Lainnya Selain Itu Persatuan Masyarakatnya Yang Cukup Kuat Baik Dari Segi Adat Budaya Dan Agama Menjadi Membahu Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Tersebut Dari Situlah Ada Pihak Penilaian Khusus Dan Pihak Kecamatan Memberikan Nama Kampung Sakinah Untuk Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kemudian Setelah Kita Melakukan Beberapa Kegiatan Kegiatan Kemasarakatan Yang Terkait Dengan Masalah Hukum Masalah Ketertiban Masalah Kepersihan Dan Sekarang Ini Dasan Cermen Selatan Akan Dijadikan Sebagai Ikon Paham Misata Setelah Ditetapkan Sebagai Kampung Sakinah Masyarakat Pun Mulai Melakukan Beberapa Kegiatan Terkait Ketertiban Dan Kebersihan Karena Letaknya Di Pusat Kota Mataram Bagian Selatan Masyarakat Berusaha Untuk Menampilkan Yang Terbaik Daripada Lingkungan Yang Lain Dari Segi Kebersihan Dan Ketertiban Warganya Sekarang Ini Desan Cermen Selatan Akan Dijadikan Sebagai Icon Pariwisata Sebagai Kepala Lingkungannya Yang Baru Menjabat Fahmidah Mencoba Memberikan Warna Baru Bagi Kampung Sakinah Ia Mengajak Beberapa Sekolah Untuk Membantu Membuat Lukisan Di Tembok Pinggir Sungai Dengan Pesan Pasan Yang Sangat Mendidik Untuk Semua Kalangan Masyarakat Gambar Gambar Tersebut Tujuannya Memberi Informasi Atau Saran Agar Masyarakat Tidak Membuang Sampah Atau Buang Air Besar Ataupun Mandi Dikali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton!